Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh namun pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengair untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum melepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat, dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang, menutupi hidung dan mulut, tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselit di dalam kursi pesawat, segera panggil awal kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan. Merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda. Dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 10 pintu darurat, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Saat evakuasi di air, beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awal kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bukukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum menindakkan pesawat. Atau, kembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, yuk peluhin ini. Kedepat jalan kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda. Dengan teliti, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.